Halo guys Ini sekarang Setelah kita berdoa Tadi di Taman Presiden Kita mau lanjut lagi Ke gedung Ikonnya kota Taipei Yaitu Ili Mama Hafis Mau foto selfie Di bawah gedung katanya Nah ini Kita nanti habis dari Sini naik ke atas Di depan Langsung Di Ili Oke Gedung ikonnya Taipei Yaitu 101 Nah inilah dia lor Tuh Ternyata Ternyata disini Grimit Tadi disana cerah Lagi ini udah grimit Kesana ayo Naik eskalator Ternyata ayo selamat menikmati kita sudah sampai di belakang diri diri itu diharap harap harapnya diri itu nah guys Jadi kalian kalau ke Taipei mampir ke sini ya, ini ikonnya. Di sini, foto dulu, mama hapis tuh. Lagi ada di Iling I. Taipei 101 merupakan gedung pencakar langit tertinggi di kawasan bisnis Taipei. Gedung ini berfungsi sebagai tempat teknologi modern, atraksi wisata, sekaligus gedung perkantoran. Dengan akses metro yang berada tepat di samping gedung, Taipei 101 sangat mudah diakses dari berbagai wilayah di seluruh Taipei. Taipei 101, 101 dalam bahasa Cina, memiliki gaya arsitektur khas postmodern yang tampak seperti kotak bertumpuk, dan merupakan landmark utama distrik sinyi di Taipei. Pembangunan Taipei 101 dimulai pada 1999 dan selesai pada 2004, dan dirancang oleh perusahaan arsitektur terkemuka, Cieli. Dinamakan Taipei 101 karena bangunannya terdiri dari 101 lantai dengan tinggi 1.671 kaki. Gedung ini merupakan yang tertinggi di dunia, hingga Burj Khalifa dibangun di Dubai, UEA pada 2010. Taipei 101 juga memiliki lift tercepat di dunia, yang akan membawa Anda dari lantai 5 ke lantai 89 hanya dalam 37 detik. Taipei 101 memiliki nama lain seperti Taipei World Financial Center dan Taipei Financial Center, sesuai nama pemilik gedung, T Taipei Financial Center Corporation, sebelum akhirnya dikenal sebagai Taipei 101. Kabarnya, terdapat klub eksklusif bernama Summit 101 di lantai paling atas gedung ini, tapi tidak banyak yang tahu mengenai keberadaannya. Saat kunjungan Anda berikutnya ke Taipei, jangan lupa mampir ke Taipei 101 untuk membuktikan kebenarannya sekaligus menyaksikan langsung pemandangan spektakuler dari atas sini. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, dan subscribe channel Ajat Vlog, Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial yang kamu punya, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, Terima kasih sudah menonton video ini,